Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Selamat malam dan selamat datang Di dapur mas Brebo Oke kali ini mas Brebo mau ngajak kalian untuk buat cemilan jadul Ini namanya onde-onde Kalau orang sini bilang onde-onde ketawa Karena bentuknya ngerekah Kayak ketawa gitu ya Oke langsung ya ini ada 50 gram margarin Kalian panaskan Kalau udah melalai gini kalian matikan apinya Dia bakal cair sendiri nanti Kemudian kita siapkan disini Ada 1 butir telur Kemudian tambahkan gula pasir Sekitar 100 gram Kalau kalian gak suka terlalu malis Boleh kalian kurangin Cuma menurut saya ini udah pas ya 100 gram Ini kita akan aduk Sampai larut Kemudian kita tambahkan vanilla essence Boleh pakai yang bubuk Atau yang cair ya Ini saya kasih sekitar setengah sendok teh Kemudian tambahkan setengah sendok teh juga Baking powder Ini saya pakai yang double acting Kemudian tinggal tambahkan Margarin yang sudah kita cairkan tadi Terus tepung terigu Saya pakai yang protein sedang Sekitar 1.4 kilo atau 250 gram Jadi tinggal kalian cemplung-cemplungin aja Ini bener-bener simple Kalau kalian mau ngajarin anak kalian Atau adik-adik kalian untuk masak Untuk buat cemilan-cemilan Ini cocok banget ya Kalau misalnya kalian mau ngajarin mereka Karena buatnya simple Tinggal masuk-masukin aja Dan gak bahaya gitu Ya tinggal diaduk Seperti ini Kalau udah tercampur Kita akan buat Bulatan-bulatan Boleh yang besar Boleh yang kecil Atau yang sedeng itu Tergantung selera Kalau saya lebih suka yang seperti ini Gak terlalu kecil Gak terlalu besar Jadi semuanya Kita siapkan disini Ada air dan juga wijen Wijennya gak perlu disangrai ya Jadi kalian masukkan Adonannya tadi Yang udah dibulat-bulatkan di air Kemudian kalian masukkan ke wijennya Supaya dia bisa nempel gitu Kayak gini Agak diteken-tekan Kayak gini ya Tempel dibulat-bulatkan lagi Nah dia bisa nempel semuanya Seperti ini Ini nanti kita gorengnya Pakai api sedang Tenderung kecil Ingat ya Pakai apinya api sedang Tenderung kecil Jangan api besar Supaya dia bisa matang Merata sampai dalamnya Dan sebelum kita goreng Kita akan Bentuk Pakai gunting Seperti ini Supaya nanti dia merekah Karena kan tadi kita Kasih baking powder Pastinya nanti dia akan ngembang Dan kalau Kita kasih Bentuk kayak gini Nanti dia akan Merekah Seperti ini Seperti ini Dan jangan lupa Dan jangan lupa Sesekali kalian aduk Diaduk-aduk Sesekali Nah ini Sudah mekar Sudah ngembang Gitu ya Sudah merekah Diaduk-aduk Kalau sudah kuning kecoklatan Gercep Langsung kita angkat Jangan terlalu lama Karena Kalau terlalu lama Nanti Kalau sudah warna kayak gini Nanti gosong Langsung diangkat saja Dan tips selanjutnya Untuk gorengan berikutnya Itu kalian matikan apinya Tapi kalian matikan Jadi tunggu minyaknya Agak dingin Baru nanti kita goreng lagi Kalau misalkan Mau cepat ya Kalian boleh pakai Dua wajan ya Jadi satu selesai Pakai wajan satu lagi Satu selesai Matikan Pakai wajan satu lagi Kayak gitu Ya gitu selanjutnya Ini caranya gampang banget Mudah banget Bisa untuk cemilan Bisa buat jualan Kalau misalkan mau dijual Juga ini worth it banget Untuk dijual Oke itu aja Koten kali ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa Kalau kalian penasaran Boleh kalian coba Resep segampang Sesungguh ini Dan sekali lagi Buat kalian yang baru Jogabung sini Mas Uri ucapkan Banyak-banyak terima kasih Jangan lupa Saya masih butuh Banyak dukungan dari kalian Caranya subscribe Channel ini Kemudian kasih like Comment Dan juga jangan lupa Untuk bunyikan lonceng Supaya kalau misalnya Mas Uri posting video baru Kalian gak bakal ketinggalan Akhir kata Saya ucapkan Banyak terima kasih Jangan lupa jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih